Berita selebriti terbaru hari ini, Wejangan Sule kepada putra sulungnya, Rizky Febian dan kekasihnya, Mahalini sebelum keduanya melepas masa lajang. Usai menggelar acara tunangan beberapa waktu lalu, kini Rizky Febian dan Mahalani digadang-gadang akan melangsungkan pernikahan. Sebagai orang tua, Sule tentunya memberikan Wejangan sebelum melepas putra sulungnya untuk memulai bahtera rumah tangga. Dikutip dalam Youtube Selep Oncam, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, Sule memberikan petuahnya. Tak muluk-muluk, Sule hanya menginginkan Rizky Febian dan Mahalini selalu menjaga maruahnya. Kalau orang tua itu pasti adalah Wejangan untuk anaknya, yang terpenting keduanya bisa menjaga maruahnya masing-masing sebagai laki-laki dan juga perempuan. Beber Sule Diakui oleh komedian berusia 46 tahun ini, ia selalu mendukung apapun kebahagiaan buah hatinya. Kita support apapun itu untuk kebahagiaan anak, terangnya, bakal ditinggal oleh Rizky Febian sebentar lagi. Mantan suami Natalie Holzer ini merasa tak kehilangan. Sebab, Sule mengaku sudah terbiasa hidup tanpa didampingi Rizky Febian. Sedih kenapa? Sekarang aja gue juga udah ditinggalin. Dia kerja sendiri. Sibuk sendiri. Ah udah biasa. Ujarnya. Alih-alih merasa marah. Sule justru sangat memahami kondisi sang putra. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax